Cincin ilahi bersirkulasi, energi ungu membumbung ke langit, dan kekuatan naga yang sangat besar menyelimuti alam semesta. Longchen seperti dewa perang berdarah naga, berjalan menuju tiga tanaman merambat yang kuat dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Fujitora, bunuh dia. Menghadapi Longchen yang mendekat selangkah demi selangkah, Lian Sangkyang merasakan ketakutan di hatinya dan meraung ke arah Fujitora. Saat ini, Fujitora juga memasang ekspresi kesulitan di wajahnya. Di bawah tekanan dari banyak sumber, dia akhirnya setuju untuk jatuh ke tangan Ren Sangkyang. Namun, Lian Sangkyang tidak langsung mengizinkannya membuat pernyataan publik. Sebaliknya, dia menemukan tiga kekuatan yang memiliki kekuatan serupa dengannya dan menggunakan kekuatannya untuk menang bersama. Tapi sekarang Longchen turun dari langit, metodenya sangat mencengangkan, dan tiga rulian yang kuat juga rusak parah hingga saat ini. Yang paling penting adalah dengan hancurnya hutan iblis abadi, identitas Longchen juga muncul. Dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao diduga adalah keturunan bintang sembilan. Siapa yang menginginkan makhluk dengan potensi tak terbatas? Memprovokasi. Jika Longchen dan yang lainnya melarikan diri, klan Zhiyun Lingteng harus menunggu balas dendam berdarah Longchen. Tanpa mengambil tindakan, jika Lian Sangkyang melarikan diri, klan Zhiyun Lingteng masih harus membalas dendam. Saat itu, dia berada dalam dilema. Fujitora mengertakan gigi dan berkeringat dingin, tapi dia tidak berani bergerak. Rupanya, dia masih menonton. Longchen sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Fujitora tidak berani mengambil tindakan. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak memandangnya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Longchen diam-diam bersuka cita di lubuk hatinya karena dia telah tiba tepat waktu. Akan sangat buruk jika keempat orang kuat ini diambil di bawah komando Lian Sangkyang. Pada saat itu, tiga Lian yang kuat akan menggunakan orang-orang ini untuk memanfaatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di seluruh keluarga rumput dan pohon, dan kemudian memusnahkan suku lama dari klan Mingliu abadi dengan kecepatan kilat. Dalam hal ini, kekuatan seperti klan mayat hidup Longhuai akan dicabut, dengan mayat berserakan di tanah dan sungai darah mengalir. Binatang kecil, apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Silakan bermimpi. Melihat Longchen mendekat selangkah demi selangkah, Lian Sangkyang melihat bahwa dia tidak bisa mengusir Fujitora, meraung dengan marah, melangkah maju, dan meninju Longchen dengan keras. Ayo hancurkan. Berdengung. Dihadapkan dengan sarung tangan yang dibentuk oleh senjata kekaisaran Lian Sangkyang, Longchen tidak menghindar atau menghindar. Dia mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan menahan serangan itu. Ledakan. Ada ledakan keras, dan Longchen terkejut hingga energi dan darahnya melonjak, dan dia mundur tujuh atau delapan langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia dipukul mundur oleh pukulan, Longchen sangat gembira. Setelah begitu banyak konsumsi, Lian Sangkyang akhirnya menjadi sangat lemah. Longchen melihat pedang lebar di tangannya. Bilahnya masih utuh. Tulang naga Sieyue benar. Meski hanya skala kecil, namun sudah bisa bersaing dengan senjata kekaisaran. Dengan cara ini, Longchen menjadi lebih percaya diri dan mengambil langkah maju. Suara auman naga terdengar keras, darah ungu melesat ke langit, dan pedang lebar itu diangkat dan ditebas. Bulan memudarnya mengejutkan langit. Boom, boom, boom. Sosok Longchen seperti listrik, dan pedang besarnya seperti badai yang dahsyat. Dia menebas tujuh belas pedang sekaligus. Lian Sangkyang masih unggul melawan beberapa pedang pertama, tetapi pedang di tengah terikat. Beberapa pedang terguncang dan bahkan terjatuh kembali. Dengan berkah pedang raksasa, kekuatan darah naga Longchen memiliki tempat untuk melampiaskannya. Dengan jurus besar seperti Waning Munso King Slash, seolah-olah dia membunuh dengan cuma-cuma Ledakan Ada suara keras, dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, sarung tangan Lian Sangkyang terbelah menjadi beberapa bagian oleh pedang Longchen. Uff. Senjata ilahi kelahiran, tanpa restu energi kaisar kelahiran, dan karena luka berat yang terus-menerus, akhirnya tidak dapat bertahan dan dipukuli sampai mati. Lian Sangkyang juga memuntahkan setegup darah, dan jiwanya terluka parah. Binatang kecil, tunggu aku. Lian Sangkyang memasang ekspresi kebencian di wajahnya dan sosoknya berkedip-kedip. Kapan? Dengan suara keras, Lian Sangkyang, yang hendak menghilang ke udara, sepertinya menabrak dinding yang tak terlihat. Tak hanya terpental ke belakang, benjolan sebesar telur bebek juga pecah di keningnya. Jika aku membiarkanmu kabur, bos akan memarahiku sampai mati. Pada saat ini, sosok Bai Xiaole muncul di kehampaan. Di belakangnya, iblis rubah bermata ungu tampak seperti gunung, dengan sembilan ekor tegak, menutupi seluruh dunia. Bai Xiaole dan Xiaojiu belum mengambil tindakan. Mereka sedang menunggu momen ini. Bahkan jika mereka sekuat kaisar, mereka masih harus mendobrak kehampaan dan pergi. Teknik murid Bai Xiaole bergabung dengan Xiaojiu, memenjarakan ruang ini, dan Lian, yang sudah berada di ujung panahnya yang kuat, tiga teratas langsung dipantulkan kembali. Uff! Ketika kepala Lian San Qiang terbentur dan berdengung, pedang lebar menembus tubuhnya langsung dari belakang. Engah kepulan-kepulan. Ketika pedang lebar itu menembus tubuh Lian San Qiang, paku berduri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuh pedang lebar itu, menusuk Lian San Qiang ke bulu babi. Ah! Lian San Qiang menjerit nyaring. Esensi, darah, energi kekaisaran, dan jiwanya diserap oleh pedang lebar ini, dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan bunuh aku. Saya bersedia menjadi budak Anda. Tolong tanamkan tanda budak pada saya. Saya bersedia memberitahu Anda semua rahasia saya. Saya tidak ingin mati. Lian San Qiang berteriak ngeri. Kamu tidak ingin mati? Apakah Kaisar Chang Tian ingin mati? Apakah Tuan Si Hua ingin mati? Atau apakah ribuan senior klan Mingliu abadi yang dengan murah hati mengabdi demi kebenaran ingin mati? Long Chen memandang Lian dengan wajah muram. Kata tiga teratas dengan gigi terkatuk. Saya salah. Saya salah. Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Saya memiliki banyak rahasia, dan saya memiliki banyak harta, selama Anda bersedia mengampuni hidup saya. Lian San Qiang berteriak ngeri. Uff. Pada saat ini, Long Chen menunjuk dan menembus alis Lian San Qiang, langsung menghancurkan jiwanya. Tubuh Lian San Qiang bergetar hebat, matanya penuh kebingungan. Sebelum dia meninggal, dia tidak tahu bahwa dia adalah orang kuat setingkat Kaisar, dia bersedia menjadi budak Long Chen, dan dia bersedia menyerahkan segalanya. Persembahkan itu padanya, kenapa dia bunuh diri? Apa yang Lian San Qiang tidak ketahui adalah bahwa tidak semua hal di dunia ini dapat diperdagangkan, setidaknya tidak di depan Long Chen. Energi Lian San Qiang gelombang semuanya tersedot hingga kering oleh pedang raksasa, dan karena itu, Long Chen mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar dengan satu jari. Hanya saja saat ini, ketiga Lian yang kuat itu hanyalah tubuh yang tidak berharga. Kalaupun dibuang ke tanah hitam, tidak akan mampu menguraikan nafas kehidupan. Long Chen tidak menyangka bahwa sisik naga yang diberikan kepadanya oleh Dragonborn Evil Moon akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Celepuk. Long Chen menyingkirkan pedang raksasa itu, dan tubuh Lian San Qiang jatuh ke tanah. Satu generasi Kaisar dan orang kuat dibunuh seperti ini. Fujitora dan beberapa orang kuat lainnya tidak bisa menahan gemetar. Long Chen ini terlalu menakutkan. Dia hanyalah orang suci surgawi sekarang. Jika dia dipromosikan menjadi Kaisar manusia, dia mungkin bisa menantang atau bahkan membunuh mereka sendirian tanpa bantuan kekuatan luar. Long Chen berbalik dan hendak pergi, tapi dia tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan untuk mengambil tubuh Lian San Qiang. Satu jam kemudian, tubuh seorang Kaisar yang kuat muncul di menara gerbang kota kuno yang dikendalikan oleh Lembah Brahmapil. Pada saat itu, seluruh kota kuno mendidih, dan kemudian Kaisar kuat Lian San Qiang terbunuh. Berita itu menyebar dengan cepat. 5.952 Hutan Iblis Abadi dihancurkan, dan dua pria kuat setingkat Kaisar tumbang. Berita itu menyebar dengan cepat ke sembilan langit dan sepuluh tempat. Saat itu, semua orang dalam bahaya. Ada dua Kaisar kuat yang memimpin, tetapi mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Dan 99 persen kekuasaan tidak dilindungi oleh Kaisar yang berkuasa. Alasan kehancuran hutan Iblis Abadi adalah karena hutan itu menampung keturunan sembilan bintang, yang mengakibatkan pukulan dahsyat. Nama Brahma dan Yansu sekali lagi membangkitkan ketakutan masyarakat terhadap keberadaan yang bergema sepanjang saman ini. Dibandingkan dengan dunia luar, monster dari keluarga rumput dan pohon lebih menakutkan dan gelisah. Semua orang tahu bahwa orang kuat Lian San Qiang dan dua kekuatan besarlah yang menghancurkan hutan Iblis Abadi. Walaupun kita mengetahui bahwa klan Lili Air Mata Iblis dicurigai berpura-pura menjadi harimau, namun klan Lili Air Mata Iblis awalnya berambisi untuk menyatukan klan Iblis rumput dan pohon. Sekarang, dengan pendukung dan sisa kekuatan untuk menghancurkan hutan Iblis Abadi, itu memiliki pengaruh yang kuat pada semua klan Iblis utama. Pemaksaan dan bujukan membuat semua kelompok etnis takut dan resah. Tapi sekarang, di saat kritis, hanya murid generasi muda yang bisa naik ke level Kaisar manusia. Jika mereka cukup beruntung memiliki energi Kekaisaran yang meledak dan membangkitkan berkah keberuntungan, mereka akan memiliki modal untuk bersaing dengan tiga Lian yang kuat. Namun Lian San Qiang telah mengesampingkan kata-kata kasarnya dan hanya memberi mereka waktu satu bulan untuk memikirkannya. Dia memiliki sikap, mereka yang menatiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa, yang berarti bahwa dia tidak akan memberikan waktu kepada semua orang untuk tumbuh, apalagi itu akan memberi mereka kesempatan untuk bersaing melawan diri mereka sendiri. Tepat ketika banyak anggota keluarga rumput dan pohon berada dalam bahaya, dan loyalis keras dari imortal Ming Liu bersiap untuk bertarung sampai mati dengan Lian San Qiang, sebuah berita datang yang mengejutkan seluruh dunia. Lian San Qiang meninggal. Di sarangnya, di depan empat ahli tingkat Kaisar, dia dibunuh oleh sekelompok anak muda dari alam suci surgawi, dan tubuh mereka digantung di wilayah Brahma. Untuk sementara waktu, banyak orang terkejut, berpikir bahwa berita itu tidak benar. Namun, segera, foto giyok yang ditusuk Long Chen melalui kepala Lian San Qiang menyebar dengan sangat cepat. Foto giyok direkam dari sudut pandang orang pertama. Jelas sekali, orang yang merekam adegan ini tidak lain adalah Long Chen. Ya Tuhan, ini gila sekali ya. Sekelompok murid suci surgawi membunuh seorang Kaisar yang kuat. Dan dia dibunuh secara paksa di depan empat Kaisar yang berkuasa. Betapa sombongnya ini. Semua orang tahu bahwa Lian San Qiang adalah orang yang didukung oleh Brahma. Long Chen menggantung tubuhnya di menara gerbang tempat lembah alkimia Brahma berada. Apakah ini pernyataan perang melawan Brahma? Siapa Long Chen ini? Apakah dia keturunan sembilan bintang? Bukankah dikatakan keturunan bintang sembilan selalu hidup sendiri? Kenapa dia punya banyak teman? Berita besar bahwa Lian San Qiang terbunuh menyebar lebih cepat daripada berita bahwa hutan iblis abadi dihancurkan. Bagaimanapun, penghancuran hutan iblis abadi dilakukan secara rahasia. Kemudian Lian San Qiang berkata kepada Long Chen dan Yan yang setelah pro dan kontra terungkap, Lian San Qiang menyebarkannya setelah keduanya sepakat. Kota di mana lembah Brahma Pil berada merupakan kota yang sangat terkenal. Ada banyak sekali orang berkuasa yang masuk dan keluar setiap hari, dan berita secara alami menyebar dengan sangat cepat. Nama Long Chen bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi. Semua orang tahu bahwa ada eksistensi yang dicurigai sebagai keturunan bintang sembilan, yang secara terbuka berhadapan dengan Brahma tertinggi di antara para dewa. Dan berita ini menyebar dengan cepat dari surga kaisar ke surga lainnya. Lagi pula, berita ini sangat mengejutkan. Jika bukan karena foto giyok, tidak ada yang akan mempercayainya. Setelah Bai Xiaole diam-diam menggantungkan tubuh Lian San Qiang di menara gerbang kota, Long Chen dan yang lainnya segera pergi setelah melihat pemandangan yang menyebabkan keributan. Long Chen telah melihatnya dengan mata langit kristal ungu. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang menakutkan duduk di kota kuno ini. Sekarang boneka di tangannya telah hilang, dia tidak berani menghadapi kekuatan setingkat kaisar secara langsung. Oleh. Xia Chen mengaktifkan susunan teleportasi, berteleportasi bersama semua orang, lalu menemukan tempat yang aman dan tersembunyi, dan mulai mengatur susunan teleportasi jarak sangat jauh lagi. Namun, menyiapkan susunan teleportasi jarak sangat jauh membutuhkan material dalam jumlah besar, dan juga membutuhkan waktu tertentu. Si Feng, apa kabarmu? Saat Xia Chen sibuk, semua orang beristirahat sejenak. Long Chen melihat wajah Yue Zifeng masih pucat, dan dia sedikit khawatir. Pedang Yue Zifeng yang mengejutkan mengejutkan semua orang. Jika dia tahu bahwa Yue Zifeng memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Long Chen tidak akan mengatur agar dia segera mengambil tindakan. Dia tidak menyangka pedang Yue Zifeng lebih mematikan daripada boneka kaisarnya. Jika dia mengetahui hal ini, jika dia mempelajarinya dengan cermat, dia hanya perlu memorbankan satu boneka untuk memberi Yue Zifeng kesempatan menggunakan pedangnya. Menimbulkan kerusakan parah pada Lian San Qiang, sehingga dua boneka dapat diselamatkan. Jika ada dua boneka di dekatnya, Long Chen berhak melemparkan tubuh Lian San Qiang ke hadapan kaisar yang berkuasa di kota kuno itu. Ada dua boneka besar yang bertanggung jawab, dan selain Yue Zifeng, semua orang di legion darah naga masih memiliki banyak kekuatan yang belum mereka gunakan, dan mereka pasti bisa bersaing dengan kaisar yang kuat. Long Chen masih akan mewaspadai kaisar kuat lainnya, tetapi kaisar kuat dari silsilah Brahma semuanya bermain api, dan satu hal yang paling tidak ditakuti oleh Long Chen adalah mereka yang bermain api. Kaisar terlalu kuat. Kekuatan Dewa Pedangku tidak cukup kuat karena aku baru saja mendapatkannya belum lama ini, dan aku terluka oleh kekuatan serangan balasan dari kaisarki. Tapi tidak masalah, kamu bisa pulih paling lama dalam sebulan, dan itu tidak akan menunda kemajuanmu menjadi kaisar manusia. Kata Yue Zifeng. Apa kekuatan Dewa Pedang? Kekuatan macam apa itu? Mengapa ini begitu menakutkan? Bai Xiaole mau tidak mau bertanya. Saat ini, dia sudah menjadi anggota legion darah naga. Tidak ada rahasia di antara Dragon Blood Legion. Apa kekuatan Dewa Pedang? Sejujurnya, saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Yue Zifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Gajah tidak terlihat dan suaranya nyaring. Jika Anda tidak dapat menjelaskannya, itu berarti Anda telah mengenal ilmu pedang yang sebenarnya. Long Chen menepuk bahu Yue Zifeng dan tersenyum, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana menjelaskannya. Yue Zifeng merenung sejenak dan berkata, Meskipun kamu tidak dapat menjelaskannya, kamu dapat memahami bahwa kekuatan Dewa Pedang adalah api yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang kepada kami para pembudidaya pedang. Semua pelatihan saya sebelumnya dan semua wawasan saya adalah untuk menyalakan api ini. Kekuatan api ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata apapun di dunia ini, tetapi ia masih terlalu belum matang, dan saya belum memahami kekuatannya. Gelombang saat bertarung melawan Ren San Kiang, sepertinya kekuatannya digunakan secara tidak tepat sehingga menyebabkannya terluka. Namun, ini sangat kuat dan hanya memerlukan sedikit waktu untuk pulih. Petik 2 Setelah mendengar penjelasan Yue Zifeng, meskipun semua orang masih belum memahaminya, mereka secara umum memahaminya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Pembudidaya pedang sebenarnya adalah sekelompok monster yang tidak dapat dipahami. Tidak hanya orang luar yang tidak mampu memahaminya, tetapi mereka sendiri juga tidak mampu memahami diri mereka sendiri. Cara ilmu pedang seperti ini, hal ini tidak dapat dijelaskan dan tahu tidak jelas. Tampaknya hanya ilusi, tetapi ini nyata. Ketika berbicara tentang pertempuran dengan Lian San Kiang, mereka tidak bisa tidak menyesali bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar terlalu menakutkan. Jika bukan karena boneka berkepala tiga longchen, semua orang masih tidak bisa mengalahkan makhluk seperti itu bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Terutama ketika Lian San Kiang membakar energi kaisar, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua orang dalam sekejap. Pertarungan ini membuat mereka merasakan betapa kuatnya orang itu. Ayo pergi, aku harus meminta maaf kepada penguasa wilayah ketika aku kembali ke wilayah naga. Pada saat ini, susunan teleportasi jarak ultra jauh Xia Chen telah disiapkan. Semua orang melangkah ke susunan teleportasi, dan cahaya ilahi ruang menyala, membungkus semua orang dan menghilang ke dalam kehampaan seketika. 5.953 Bahkan untuk susunan teleportasi jarak super jauh, dibutuhkan tiga kali untuk mencapai domain naga. Konsumsi susunan teleportasi jarak super jauh sangat mengejutkan setiap saat, dan persyaratan untuk stabilitas aura orang yang diteleportasi sangatlah tinggi. Jika seseorang berada di bawah terlalu banyak tekanan selama proses teleportasi, mengakibatkan kebingungan nafas, mereka secara naluria akan menekannya, dan penindasan yang kejam ini akan mempengaruhi stabilitas ruang. Teleportasi jarak super jauh adalah hal yang sangat berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan baik maka akan terjadi turbulensi ruang angkasa dan kehancuran kolektif. Oleh karena itu, susunan teleportasi jarak sangat jauh seperti itu tidak akan dibangun antar kota-kota besar. Di satu sisi, investasinya terlalu tinggi, persyaratan teleporter terlalu tinggi, dan faktor risikonya terlalu tinggi. Selain itu, tidak sejalan dengan kepentingan mencari uang. Jarak tertentu dan transmisi multi titik dapat diperoleh oleh semua orang. Ini aman dan cepat, jadi mengapa tidak melakukannya? Saat melakukan transmisi kedua, tidak perlu terlalu mendesak seperti transmisi pertama. Setiap orang beristirahat sejenak dan melakukan sedikit penyesuaian. Selama istirahat, Xiao Jiumau tidak mau bertanya kepada Long Chen bagaimana dia memutuskan bahwa ketika mereka berurusan dengan Lian Sang Kiang, keempat orang itu pasti akan berdiri dan menonton. Long Chen tersenyum dan memberitahunya secara langsung bahwa ini adalah hati manusia. Sebelum Long Chen mengambil tindakan, dia menggunakan ametis Sky Eyes untuk menjelajahi laut tenggelam. Justru karena melihat adegan itulah Long Chen segera mengambil tindakan. Jika dia bertindak terlambat dan mereka membentuk aliansi, semuanya akan berakhir. Meskipun risikonya sangat tinggi, dia harus bertaruh demi para menteri setia klan abadi. Kali ini, dia menang, dan monster rumput dan pohon mendapat kesempatan untuk bernapas. Ketika Liu Ruan dan yang lainnya kembali, suku-suku tua ini pasti akan mendukungnya. Akan lebih mudah bagi klan undet untuk menyatukan klan iblis nabati. Jika gagal, Long Chen tidak akan takut. Dia sudah lama bersiap untuk melarikan diri. Pada saat kritis, dia membuat ketiga boneka itu menghancurkan diri sendiri pada saat yang sama untuk memberi mereka waktu melarikan diri. Dengan Xia Chen, Sang Teleporter, dan Bai Xiaole, pengontrol ruang angkasa, semuanya terkendali. Tengah. Ini juga alasan mengapa kekuatan Long Chen sendiri meroket dan dia memiliki tiga boneka tingkat kaisar, tetapi dia tidak bertindak sendiri. Itu karena ada banyak saudara di sini, jadi dia bisa sangat aman. Langkah Long Chen kali ini sangat penting, dan Qian Kun Ding, yang sebelumnya menentang petualangan Long Chen, berhenti berbicara saat ini. Ia menemukan bahwa ada beberapa hal tentang Long Chen yang tampak sembrono, tetapi sebenarnya mengandung kebijaksanaan besar, dan kebijaksanaan semacam ini tidak dapat dipahami olehnya. Terlebih lagi, meskipun merupakan artefak tubuh kekacauan dan memiliki jiwanya sendiri, ia tidak dapat memahami emosi manusia. Sebaliknya, Dragonborn Evil Moon selalu memahami Long Chen dan mendukung Long Chen sepanjang waktu. Tampaknya ia tidak pernah menentang Long Chen. Panggilan. Setelah tiga kali teleportasi, semua orang akhirnya kembali ke wilayah naga lagi. Namun, para murid wilayah naga menjadi kehilangan semangat dan sangat frustrasi karena prajurit darah naga pergi tanpa pamit. Ketika mereka melihat Dragon Blood Warriors kembali, mereka langsung berteriak kegirangan, yang membuat Dragon Blood Warriors sedikit tersentuh. Kelompok orang ini telah ditangani berkali-kali oleh mereka, dan mereka bahkan dipukuli sampai menangis. Menjadi sangat bergantung pada mereka. Para prajurit berdarah naga memarahi mereka di permukaan, tetapi jauh dilubuk hati, mereka masih menyukai cara paling langsung dan primitif dalam mengekspresikan emosi klan naga. Long Chen segera pergi menemui pemilik domen, sementara yang lain kembali beristirahat, terutama Yuezifeng, yang perlu istirahat dengan tenang. Ketika Long Chen datang ke tempat penguasa wilayah berada, para leluhur juga ada di sana. Mereka semua cemberut, seperti kreditor, menunggu Long Chen memberi mereka jawaban yang memuaskan. Namun, ketika Long Chen tiba, mereka terkejut ketika mereka merasakan niat membunuh yang belum surut dari tubuh Long Chen, dan kebencian yang hampir memadat menjadi substansi. Long Chen baru saja membunuh Lian Sang Kiang, dan tubuhnya ternoda oleh kebencian orang kuat Kaisar sebelum kematiannya. Orang lain tidak bisa merasakannya, tapi dia juga orang kuat setingkat Kaisar, dan persepsinya sangat jelas. Apa yang selama ini kau lakukan? Nenek moyang klan naga merah tidak sabar. Ketika Long Chen tiba, dia bertanya langsung sebelum Long Chen dapat memberi penghormatan kepada pemilik wilayah. Long Chen buru-buru berkata, junior ini mengajak saudara-saudaranya untuk membalas dendam. Tidak, setelah balas dendam selesai, cepat kembali dan minta maaf kepada senior. Sepintas, para senior adalah tipe orang yang bermoral tinggi dan berwawasan luas. Meskipun Anda tidak akan peduli dengan kekasaran para junior, para junior merasa ketakutan di dalam hati mereka dan datang ke sini untuk mendengarkan ajaran para senior. Petik 2 Seperti kata pepatah, bahkan leluhur klan naga merah yang paling pemarah pun tidak dapat mengucapkan kata-kata Long Chen ini. Apakah kamu membunuh Lian San Kiang? Lord Teritori Lord tersenyum sedikit, seolah semuanya seperti yang dia harapkan. Bukan aku yang membunuhnya, tapi kami yang membunuhnya. Kata Long Chen Meskipun mereka sudah siap secara mental, semua orang masih terkejut ketika mendengar jawaban persis Long Chen. Mereka benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar. Itu tidak benar, Tuan Penguasa Wilayah, bagaimana Anda tahu bahwa Long Chen sedang mencari Lian San Kiang? Dan bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak tahu siapa yang akan dicari Long Chen? Nenek Moyang adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebelumnya, semua orang mengatakan mereka akan mengejar Long Chen, tetapi pemilik wilayah menghentikan mereka karena mereka tidak tahu tujuan Long Chen. Tapi sekarang mendengarkan ada suara penguasa wilayah, sepertinya Long Chen pasti akan pergi ke Lian San Kiang. Lord Teritori Lord tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke arah Long Chen, yang tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini tidak sulit untuk ditebak. Anda harus memilih yang lemah. Di antara tiga kaisar yang berkuasa, hanya Lian San yang kuat. Yang paling lemah. Meskipun anak laki-laki itu sombong, dia juga tahu bahwa meskipun dia mengumpulkan kekuatan legiun darah naga, dia tidak akan pernah berani memanfaatkan Yan Yang dan Long Chen. Yang paling penting adalah latar belakang keduanya bukanlah sesuatu yang bisa kita cocokkan sekarang. Selain itu, saya sangat ingin membunuh tiga Lian yang kuat karena saya tidak punya pilihan selain membiarkan tiga Lian yang kuat menyatukan klan monster tipe rumput. Dampaknya akan terlalu besar. Setelah berhasil, mereka akan memiliki lebih banyak penerapan yang harus diikuti. Kalau begitu, itulah hal yang paling menakutkan. Bencana hutan iblis abadi dimulai karena aku, dan aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku harus menyelesaikan hubungan dengan tiga orang kuat Lian sebelum aku maju menjadi kaisar manusia. Dengan cara ini, kekuatan-kekuatan yang bimbang tersebut akan memilih untuk terus goyah dan tidak akan dengan mudah bergabung dengan kubu Brahma dan Yansu. Oleh karena itu, tiga Lian yang kuat harus mati. Setelah mendengar penjelasan Longchen, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa jelas bahwa pemilik domain sudah menebaknya, tetapi mereka tertinggal satu langkah. Menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, ada banyak bahaya. Jika gagal, seluruh pasukan akan dimusnahkan. Meskipun Anda tidak ingin kami mengambil tindakan, Anda tetap dapat membiarkan kami melindungi Anda secara diam-diam. Apa artinya membawa seseorang pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun? Apakah ini berarti Anda tidak menganggap wilayah naga sebagai rumah Anda sendiri, atau apakah menurut Anda kami orang-orang tua sudah ketinggalan zaman dan tidak berguna lagi? Kata Nenek Moyang Klan Naga Merah dengan marah. Gelombang meskipun dia mengagumi keberanian dan strategi Longchen, Longyu menganggap mereka sebagai sebuah keluarga, dan Longchen tetap harus menyapanya. Senior, harap tenang, Longchen telah menyadari kesalahannya. Lain kali, saya pasti akan mendiskusikannya dengan para senior. Longchen berkata sambil tersenyum. Longchen tahu bahwa leluhur ini marah karena sikapnya. Tidak peduli apa alasan Longchen, itu tidak ada gunanya. Dia bisa saja mengakui kesalahannya dan semuanya akan berakhir. Yang mereka inginkan dari Anda adalah sikap Anda. Benar saja, ketika Longchen mengakui kesalahannya, wajah keempat leluhur tiba-tiba terlihat jauh lebih baik dan tidak lagi terlihat nguram. Semua orang bertanya lagi tentang detail pertempuran ini. Ketika mereka mengetahui bahwa ada empat ahli tingkat kaisar yang hadir, mau tak mau mereka merasa takut. Nenek moyang klan naga merah hampir meneriaki Longchen. Jika Anda berani mengambil tindakan dalam situasi ini, apakah Anda orang gila? Untungnya, endingnya bagus. Pada akhirnya, penguasa wilayah berkata kepada Longchen. Jangan berkeliaran di sisa waktu. Longyu telah menyiapkan hal-hal baik untukmu. Anda harus mencernanya dengan baik sebelum Anda dipromosikan menjadi kaisar manusia. 5954 Setelah Longchen pergi, penguasa wilayah dan keempat leluhur terdiam untuk waktu yang lama. Salah satu leluhur memecah kesunyian, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Apakah kita melakukannya atau tidak? Itu bukan terserah kita. Tuan Domain menggelengkan kepalanya. Apa? Mereka berempat kaget di saat bersamaan. Apakah menurutmu kedatangan Dragon Blood Legion adalah sebuah kecelakaan? Pikirkan baik-baik, setelah penguasa wilayah selesai berbicara, dia tersenyum tipis dan perlahan menghilang. Keempat leluhur memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Jelas sekali, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pemilik wilayah. Lupakan saja, penguasa wilayah adalah orang terpintar di seluruh wilayah naga kita, dan keputusannya tidak pernah salah. Salah satu leluhur mengatakan bahwa jelas dia tidak mau ambil pusing dengan hal itu. Yang paling penting adalah dia memiliki keyakinan mutlak pada kebijaksanaannya sendiri. Tetapi jika nasib seluruh wilayah naga terkonsentrasi pada satu orang, apa yang akan terjadi pada wilayah naga di masa depan? Leluhur klan naga merah mau tidak mau bertanya. Apakah alam naga tidak perlu lagi ada di masa depan? Salah satu dari mereka menjawab dengan lancar. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat melebarkan mata pada saat bersamaan. Saat itu, mereka sepertinya sudah menemukan jawabannya. Long Chen tidak tahu hal baik apa yang dikatakan oleh pemilik domain. Pemilik wilayah memintanya untuk beristirahat selama beberapa hari, menjernikan pikiran yang mengganggu, bersantai, dan mencoba menjadikan dirinya dalam keadaan halus. Kami baru saja melakukan pertempuran berdarah dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar. Meskipun Long Chen tidak menggunakan banyak kartu asnya, dia masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa, termasuk kekuatan darah naga. Namun dalam duel dengan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar, konsumsi kekuatan mental sangat mengejutkan. Penguasa wilayah memperhatikan hal ini dan membiarkan Long Chen pulih dengan baik. Namun, pengembangan kekuatan mental sangatlah sederhana. Selama Anda rileks sepenuhnya, pemulihan akan terjadi secara alami, dan pemulihan semacam ini lebih efektif daripada meminum pil untuk membantu. Long Chen datang ke lembah tempat Dragon Blood Legion berada. Ini adalah area khusus yang ditunjuk oleh domain naga untuk prajurit darah naga. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Aturan ini membuat para murid Long Yu sangat tidak nyaman. Ini jelas rumah mereka sendiri, tapi kapan mereka menjadi orang luar? Jawaban yang diberikan oleh pejabat senior Dragon Realm adalah ketika Anda memiliki kekuatan untuk menyaingi mereka, mereka juga akan menyisihkan lahan eksklusif untuk Anda. Ketika Long Chen datang ke sini, antrian panjang telah terbentuk di pintu masuk lembah. Orang-orang yang mengantri di sini semuanya adalah elit teratas dari semua ras di domain naga, dan mereka termasuk kelompok terkuat. Tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk menantang para pejuang berdarah naga, mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pertempuran, dan menggunakan prajurit berdarah naga untuk mengasah diri mereka sendiri. Jika beruntung, mereka juga akan mendapat bimbingan dari para pejuang berdarah naga. Ketika orang-orang kuat yang mengantri melihat Long Chen, mereka segera menjadi bersemangat. Mereka sudah lama mengetahui bahwa legion darah naga memiliki bos yang menakutkan. Mereka tidak pernah bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa membuatnya diikuti oleh para prajurit darah naga. Di mata mereka, prajurit darah naga biasa sudah sangat kuat, dan tingkat sersan mayor bahkan lebih tak terkalahkan. Adapun orang kuat di level komandan legion, mereka hanya bisa mengagumi mereka, karena legion darah naga sudah lama berada di sini, dan mereka belum pernah melihat orang kuat di level komandan legion mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit berdarah naga biasa. Serangan tingkat sersan mayor yang kuat tidak diragukan lagi hanya untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Ketika Gu Yang dan yang lainnya datang ke Long Yu, mereka berlatih tanpa gangguan apapun. Mereka tidak punya keinginan untuk mengambil tindakan terhadap anak-anak yang tumbuh di rumah kaca seperti Long Yu. Jadi kedatangan Long Chen, di mata orang-orang kuat di alam naga, seperti kedatangan dewa sejati. Melihat Long Chen, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, dan keraguan. Long Chen memandang pria klan naga yang kuat ini dan sedikit tersenyum. Semua sudah berakhir, kembalilah dan isi ulang baterai Anda dan kembalikan diri Anda ke kondisi puncak Anda. Saya akan mengajari Anda secara pribadi besok. Benar-benar. Orang-orang kuat di alam naga tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka akan sangat senang menerima bimbingan dari prajurit darah naga biasa, tetapi sebagai orang terkuat di legion darah naga, dia sebenarnya ingin memberi mereka bimbingan secara pribadi. Bos tidak pernah mengucapkan kata-kata kosong, tapi Anda harus siap mental dan jangan menangis ketika saatnya tiba. Seorang prajurit berdarah naga yang baru saja mengalahkan penantangnya hanya dengan beberapa gerakan merasakan kedatangan Long Chen dan segera berlari keluar untuk menyambutnya. Melihat keraguan semua orang, dia tidak bisa menahan tawa. Setelah mendapat konfirmasi dari Dragon Blood Warrior, semua orang langsung heboh dan langsung berpencar untuk menyampaikan kabar tersebut. Wu Yang, lawan bos dua kali. Setelah semua orang bubar, Long Chen menepuk bahu prajurit berdarah naga itu dan berjalan langsung ke arena tempat mereka baru saja menerima tantangan. Ketika dia mendengar bahwa Long Chen mengundangnya untuk melakukan dua gerakan, prajurit berdarah naga bernama Wu Yang langsung bersemangat. Dia tidak bertarung melawan Long Chen selama bertahun-tahun. Berdengung. Wu Yang tidak sopan, dia maju selangkah dan langsung meninju. Bagus. Ketika Wu Yang melangkah maju, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya penuh kekaguman. Namun, menghadapi serangan langsung, Long Chen membuat setengah putaran dan meninju ke arah kiri belakang. Ledakan. Hasilnya adalah ledakan, dan gelombang udara saling tumpang tindih. Serangan dari depan hanyalah ilusi, sedangkan serangan dari samping adalah gerakan sebenarnya. Namun, saat Long Chen meninju, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Pukulan Wu Yang terkadang kosong dan terkadang nyata, yang mana sangat aneh. Bos, kamu telah tertipu. Saat Wu Yang tertawa, Long Chen menemukan bahwa Wu Yang yang bertarung melawannya juga palsu, dan sebuah rune seperti jaring laba-laba muncul di ruang tempat tinjunya berada, dengan kuat menghisap tinjunya. Berdengung. Wu Yang sendiri muncul di belakang Long Chen dan menamparkan telapak tangan Long Chen dengan telapak tangannya. Gerakannya sangat aneh, kenyataan dan kenyataan berubah, dan auranya datang dan pergi, membuat orang tidak dapat diprediksi. Ledakan. Wu Yang menamparkan punggung Long Chen, tapi dia tertegun. Hanya tiga inci dari punggungnya, perisai rune seperti jaring laba-laba menghalangi telapak tangannya. Itu adalah dia, sebuah gerakan yang menjebak tinju Long Chen. Itu terlihat seperti pukulan ringan, tapi saat jaring laba-laba meledak, riak muncul di kehampaan. Tidak baik. Ekspresi Wu Yang berubah, dan pada saat ini, sebuah tangan besar meraih bahunya dari sisinya. Pa. Namun, pukulan pasti Long Chen hanya mencapai skala putih keperakan. Seni Substitusi. Long Chen terkejut. Dia tidak menahan serangan ini, memblokir semua rute pelarian Wu Yang dan bahkan mengunci ruang. Namun, Wu Yang masih berhasil melarikan diri. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, kelima jari Wu Yang seperti kait, mencengkeram pembuluh darah Long Chen dari sudut yang aneh. Long Chen melambaikan tangannya untuk melawan. Dalam sekejap, ratusan ledakan terdengar, dan keduanya bertukar ratusan gerakan. Tubuh Wu Yang seperti naga yang berenang, secepat kilat, dan siluetnya memenuhi langit, seolah-olah ada ratusan Wu Yang yang bertarung sengit melawan Long Chen pada saat yang bersamaan. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan kedua tinju saling berhadapan gelombang Wu Yang terlempar mundur beberapa langkah karena pukulan tersebut, dan pertarungan berakhir. Sungguh menakjubkan, sulit untuk mengalahkanmu hanya dengan skill saja. Long Chen memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Wu Yang, seorang pejuang berdarah naga biasa, hampir sempurna dalam keterampilan tubuh, keterampilan, taktik, dan kesadaran tempur, dan sulit untuk menemukan kekurangannya. Bahkan jika dia sekuat Long Chen, dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Inilah yang membuat prajurit berdarah naga begitu kuat, tapi kekuatan semacam ini diperoleh dengan nyawanya. Untuk mengalahkan Wu Yang, bahkan Long Chen harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Hampir tidak mungkin menggunakan trik. Itu semua tergantung pada budidaya bos. Wajah Wu Yang penuh kegembiraan. Dia menyerang ratusan gerakan berturut-turut, tetapi Long Chen hanya bertahan tetapi tidak menyerang. Dia memecahkannya satu per satu. Bosnya adalah bosnya, bahkan Kapten Gu Yang tidak bisa melakukan ini. Kekuatan Wu Yang mewakili kekuatan komprehensif prajurit darah naga biasa. Dengan cara ini, rencana baru Long Chen dapat dilaksanakan. Ayo kita cari Guo Ran. Ada hal penting yang ingin ku katakan padanya. 5.955 Bos, cari aku. Ketika Long Chen datang ke kediaman Guo Ran, Guo Ran merangkak turun dari tempat tidur, dan Long Chen tercengang. Bos, kami, klan naga tersembunyi, harus bersembunyi ketika tidak terjadi apa-apa, menahan ketajaman kami dan menunggu kesempatan. Melihat ekspresi aneh di wajah Long Chen, Guo Ran buru-buru menjelaskan. Saat ini, Guo Ran perlahan-lahan kembali ke sifat aslinya. Pikirannya sepenuhnya terintegrasi dengan jiwa naga Qianlon. Dia bisa menyerahkan urusan budidaya kepada jiwa naga. Yang perlu dia lakukan adalah tidurnya ketika tidak terjadi apa-apa dan menjaga seluruh energi dan jiwanya dalam keadaan tertutup, agar jiwa naga Qianlon bisa tumbuh lebih cepat. Di masa lalu, Guo Ran iri pada aman karena mampu meningkatkan kekuatannya dengan makan. Namun kini, mimpinya menjadi kenyataan. Dia juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dengan tidur. Selain itu, di bawah pengaruh Qianlon, kepribadian flamboyan Guo Ran juga menjadi lebih terkendali, dan dia tidak terlalu mencolok seperti sebelumnya. Tentu saja, jika menjadi pusat perhatian, dia tidak akan menyembunyikannya. Mendengar penjelasan Guo Ran, Long Qian hampir menangis karena iri. Kehidupan orang ini sangat baik. Tampaknya keberuntungan yang diberikan Long Qian padanya akhirnya mulai meledak. Ini adalah metode peningkatan yang tidak pernah berani diimpikan oleh banyak praktisi. Jika tersiar kabar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan cemburu sampai mati. Long Qian menekan rasa irinya dan berkata dengan tegas, terakhir kali dalam pertempuran sengit dengan tiga lian yang kuat, saya menemukan bahwa tebasan salib darah naga Anda memiliki kelemahan besar. Saya baru saja mencoba beberapa trik dengan uyang, dan ide saya terverifikasi. Tebasan salib darah naga perlu ditingkatkan. Petik 2 Guo Ran menganggup dan berkata, Ya, saudara-saudara semakin kuat dan kuat, saya tidak dapat membawa begitu banyak kekuatan. Dulu, armorku bisa menahan hampir seluruh kekuatan saudara-saudaraku, tapi sekarang, saudara-saudaraku telah memberiku 30% dari kekuatan mereka, dan aku bahkan tidak bisa mengendalikannya. Hal ini menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Meskipun sangat kuat, kekuatan destruktifnya tidak memuaskan. Xia Chen dan saya telah belajar sejak lama, dan telah membuat banyak perbaikan pada baju besi dan pedang, tetapi masalahnya masih belum terpecahkan, dan saya tidak tahu akar penyebab masalahnya. Petik 2 Guo Ran dan Xia Chen juga sangat tertekan dengan masalah ini. Tebasan salib darah naga, sebagai jurus serangan gabungan terkuat dari legiun darah naga, kini mengalami masalah. Kekuatan tidak dapat dipadatkan. Ini adalah masalah yang fatal. Long Chen berkata, saya melawan Wu Yang untuk beberapa gerakan. Meskipun aku bertarung dengan skill dan tidak menggunakan kekuatan darah naga, aku bisa merasakan fluktuasi kekuatan jiwa naganya. Meskipun jiwa naganya kagum dengan kekuatan darah nagaku, ia tidak tega untuk menurutinya. Itulah masalahnya. Petik 2 Darah naga Long Chen berasal dari kaisar naga kekacauan. Inilah kaisar agung yang dihormati oleh semua naga. Secara logika, tidak ada yang berani melanggar keinginannya. Tapi Long Chen bisa merasakan kengganan untuk ditahan di tubuh Hu Yang. Mengingat tebasan salib darah naga sebelumnya, Long Chen tahu bahwa tentara darah naga tidak dapat berkembang ke arah aslinya. Bos, bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Guo Ran bingung dan menggaruk kepalanya. Untungnya naga tidak memiliki pemimpin, kata Long Chen. Guo Ran tertipu. Tidak ada pemimpin. Bagaimana bisa menjadi bencana jika tidak berubah menjadi kekacauan? Melihat tatapan bingung Guo Ran, Long Chen terdiam beberapa saat. Apakah orang ini terlalu banyak tidur dan otaknya hilang saat tidur? Long Chen menjelaskan, naga di sini tidak memiliki pemimpin, yang berarti mereka dapat mengendalikan semua klan naga tetapi tidak menganggap diri mereka sebagai pemimpin. Saya masih tidak mengerti. Guo Ran menggelengkan kepalanya. Long Chen menghela nafas dan berkata, saya tidak ingin berterus terang. Saya ingin Anda memiliki lebih banyak imajinasi dan menemukan lebih banyak cara untuk mengendalikan naga. Tapi kamu tidak mengerti sama sekali, jadi aku akan mengatakannya saja. Dulu, saudara-saudara lemah dalam kekuasaan, tetapi mereka bersedia memberikan kekuasaannya kepada Anda, sehingga akan sangat mudah bagi Anda untuk mengendalikannya. Tapi sekarang berbeda. Jiwa naga di tubuh setiap orang telah terbangun, dan keinginan mereka sendiri telah terbangun. Kekuatannya tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga membawa serta keinginan jiwa naga. Dan jiwa nagamu adalah naga yang tersembunyi. Ia tidak memiliki potensi kepemimpinan dan tidak dapat meyakinkan orang banyak. Jangan bilang itu kamu, meskipun itu aku, meskipun mereka akan menurut di permukaan, mereka akan tetap menolak di dalam hati. Bahkan jika aku datang untuk melakukan tebasan salib darah naga, aku tidak akan lebih baik darimu. Naga sendiri adalah eksistensi yang mendambakan kebebasan, dan mereka tidak suka dikekang. Jadi, kita tidak bisa lagi mengikuti jalur budidaya yang semula dan harus berubah. Petik 2. Bagaimana cara mengubahnya? Guoran akhirnya mengerti saat ini. Longchen berkata, ini sangat sederhana. Tebasan salib darah naga sebelumnya adalah kekuatan semua saudara, berkumpul untukmu, diserap oleh baju besi dan pedangmu, dan terinspirasi. Itu tidak lagi diperlukan. Saudara-saudara kita, semua orang tahu tebasan salib darah naga. Mulai sekarang, tebasan salib darah naga Anda akan bertanggung jawab untuk membidik dan membimbing saat Anda menyerang dan mengunci target. Saudaraku, semua kekuatan melewati proses fusi dan mengalir langsung ke salib Anda. Ini hanyalah ide saya yang belum matang, namun layak atau tidaknya mengharuskan Anda dan saudara-saudara Anda untuk mempraktikannya. Petik 2. Bos, kamu sangat pintar, ini pasti bisa dilakukan. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, Guoran sangat bersemangat hingga dia menamparkan pahanya, merasa seperti dia mendapat pencerahan. Dia dan Xia Chen berpikir keras sebelumnya, tetapi pemikiran mereka ditetapkan oleh kerangka asli tebasan salib darah naga. Ide Long Chen tiba-tiba membuka pintu baru baginya. Namun, meskipun hal tersebut dapat dilakukan, masih banyak kesulitan yang harus diatasi. Tebasan salib darah naga Guoran harus ditingkatkan. Serangan tidak lagi mengejar kekuatan, melainkan kemampuan menampung dan mengunci. Adapun kerjasama para pejuang darah naga, ratusan kali lebih sulit dari sebelumnya. Jika salah satu dari mereka salah menggunakan kekuatan, gerakannya akan gagal. Namun, Long Chen sudah memikirkannya. Dia meminta Guoran untuk meneliti prototipe tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada tentara di atas Sersan Mayor. Biarkan semua orang membagi menjadi tim-tim kecil. Karena jumlah orangnya sedikit, maka pengendaliannya relatif mudah. Seberangi sungai dengan merasakan bebatuan dan kumpulkan pengalaman. Setelah ide ini berhasil, tebasan salib darah naga yang diilhami oleh tim kecil akan sebanding dengan pukulan yang melukai Lian San Kiang dengan parah. Dengan bimbingan Long Chen, Guoran tidak sabar untuk menemukan Xia Chen untuk mempelajari tebasan salib darah naga yang baru. Melihat sosok Guoran yang pergi, senyuman muncul di wajah Long Chen. Dia percaya bahwa dengan kebijaksanaan Guoran dan Xia Chen, mereka pasti bisa mengembangkan tebasan salib darah naga yang baru. Sisanya hanya masalah waktu saja. Setelah menyerahkan pertanyaan ini kepada Guoran, pikiran Long Chen tenggelam ke dalam ruang yang kacau. Di atas tanah hitam di ruang kacau gelombang mayat menumpuk seperti gunung. Bahkan dengan kemampuan melahap tanah hitam yang mengerikan, mereka tidak dapat mencerna semuanya. Mayat-mayat ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar dewa dan monster setingkat driat. Tubuh mereka mengandung vitalitas yang sangat besar. Mereka semua dibunuh oleh keinginan pedang, sehingga semua vitalitas mereka tetap terjaga. Saat tanah hitam melahap mayat-mayat ini dengan ganas, nafas putih susu meletus dengan gaya ledakan. Di ruang yang kacau saat ini, pohon Fusokuno dan pohon bulan telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Sekelompok burung gagak emas dan kelinci giyok terbang di hutan. Huo Linger telah menelan semua api Yansu ke dalam perutnya, mengubahnya menjadi naga raksasa yang tak terbatas melayang di kehampaan. Long Chen melihat kepompong raksasa tempat Lei Linger berada, dan menemukan ada retakan pada kepompong mirip batu tersebut. Long Chen tidak bisa menahan senyum, yang berarti Lei Linger akan keluar dari kepompong kapan saja. Dengan cara ini, Long Chen merasa lega sepenuhnya. Lei Linger keluar dari pengasingan, dan dia menjadi lebih percaya diri tentang kesengsaraan kaisar manusia. Bang! Tiba-tiba, sebuah buah jatuh dari udara dan mengenai kepala Long Chen. Long Chen mengambil buah itu dan mau tidak mau melebarkan matanya. 5.956 Ini adalah buah tiandao yang ditutupi garis-garis hitam pekat. Ketika dia melihat kalimat itu, Long Chen terkejut. Rune Kekaisaran Dan dari Rune Kekaisaran, Long Chen merasakan aura familiar. Aura ini adalah aura Lian San Kiang. Pada saat itu, jantung Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia tidak bisa tidak melihat pohon tiandao di sampingnya. Sungguh kemampuan yang menantang surga. Pohon tiandao bahkan dapat menghubungkan kekuatan asli dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Semuanya dapat dicabut dan diringkas menjadi buah dao surgawi. Namun, ketika melihat pohon tiandao, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa masih banyak buah dengan aura kaisar yang tergantung di pohon tiandao. Hanya saja energi kekaisaran dari buah-buahan ini sangat lemah, dan tidak sebanding dengan buah dao surgawi Lian San Kiang. Ini adalah buah surgawi dari kaisar Miao yang perkasa. Long Chen akhirnya menyadari bahwa dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi buah dao surgawi ini semuanya layu. Ayah! Buah tiandao jatuh ke tanah, dengan cepat ditelan oleh tanah hitam, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika dia belum pernah memperhatikan buah tiandao dengan aura kaisar Miao sebelumnya, dan emosinya layu. Mungkinkah buah kaisar Miao tidak bisa dikondensasi? Tapi mengapa buah dao surgawi dari Lian San Kiang bisa dipadatkan? Long Chen bingung. Dia fokus pada beberapa buah tiandao layu yang masih tergantung di pohon. Long Chen menemukan bahwa masih ada sisa energi di dalam buah, yang melayang keluar. Long Chen mengikuti arah arus dan segera melihat kepompong raksasa tempat bulan jahat tulang naga berada. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan buah dao surgawi seperti perasaan telah dihisap hingga kering oleh bulan jahat tulang naga. Setelah menjadi buah kering, buah tiandao jatuh ke tanah dan ditelan oleh tanah hitam, tidak meninggalkan bukti bersalah. Long Chen melihat kepompong raksasa tempat bulan jahat tulang naga berada, dan kemudian melihat buah layu di pohon. Ayah! Buah tiandao lainnya jatuh dari pohon ke tanah karena energinya terkuras. Anda menyerap energi pembangkit tenaga listrik kaisar tingkat miau, tetapi tidak menyerap kekuatan pembangkit tenaga listrik kaisar. Bukankah itu sesuai dengan seleramu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Tiba-tiba Long Chen berpikir bahwa ketika Lian San Kiang terbunuh, semua kekuatan aslinya dihisap hingga kering oleh pedang tulang naga. Dengan kata lain, kekuatan pedang tulang naga yang tidak diinginkan ditangkap oleh pohon dao surgawi dan akhirnya diubah menjadi buah dao surgawi ini, sehingga bulan jahat tulang naga tidak menyerapnya. Long Chen sepertinya telah menemukan alasannya. Melihat buah dao surgawi ini, nampaknya buah dao surgawi ini sudah menjadi produk semi limbah. Ia hanya memiliki rune kaisar dao tetapi tidak memiliki kekuatan asli. Saya khawatir hal itu tidak dapat menciptakan seorang kaisar. Miao kuat. Lupakan saja, biarkan Xia Chen mempelajarinya dan lihat apakah kita bisa mendapatkan inspirasi dari rune di atas. Jika kita bisa mensimulasikan jimat dan segel kekaisaran, itu akan sangat bagus. Tanda kekaisaran yang terkandung dalam buah ini adalah tanda kelahiran Lian San Kiang. Mereka mengandung kekuatan magis kelahiran Lian San Kiang, dan nilainya sangat mencengangkan. Xia Yui, jangan khawatir, musuh kita ada di seluruh dunia. Aku akan mengirimimu lebih banyak, makanan, dan menunggumu keluar dari kepompong dan mengaktifkan bentuk kedua yang kamu sebutkan. Long Chen melihat ke arah memegang kepompong raksasa, dia berkata pada tulang naga yang sedang tidur, Xia Yui. Long Chen sudah tahu apa yang dibutuhkan Dragonborn Evil Moon sekarang. Dibutuhkan Kaisar Ki, dan cara Long Chen mendapatkan Kaisar Ki adalah dengan membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Miao, membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dan salah satunya adalah mengumpulkan senjata Kekaisaran. Namun, Long Chen sekarang perlu bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi dengan seluruh kekuatannya. Semua ini hanya bisa dilakukan setelah dia maju ke Kaisar Manusia. Panggilan Tiba-tiba, sebuah kekuatan lembut menarik lengan Long Chen dengan lembut. Long Chen tertegun dan berbalik untuk melihat bahwa itu adalah pohon anggur hitam, seperti tangan kecil, dengan lembut menarik Long Chen. Ketika Long Chen melihat pohon anggur hitam, dia terkejut dan bahagia. Tanaman merambat kuno yang misterius ini sebenarnya terlahir kembali dari Nirwana. Sekarang tingginya hanya tiga kaki, tapi sangat kuat. Saat bertunas, ia ramping seperti toge. Namun kini tampak seperti rebung besar, setebal paha manusia. Tingginya tiga kaki dan memiliki tiga daun muda. Setiap daun ditutupi dengan tanda hitam pekat. Baik itu daun maupun batang tubuhnya, semuanya ada rune yang dipadatkan oleh benang sutra hitam. Hal yang paling ajaib adalah rune-rune ini terhubung satu sama lain dan diintegrasikan menjadi satu, seolah-olah diukir oleh seseorang dalam satu pukulan. Bahkan auranya sangat berbeda dengan sebelumnya. Jika bukan karena fluktuasi jiwanya yang membuat Long Chen merasa sedikit familiar, dia tidak akan percaya bahwa ini adalah tanaman merambat kuno misterius dari sebelumnya. Tanaman merambat kuno yang misterius dikelilingi oleh petir hitam dan kabut hitam, tetapi tidak seperti sebelumnya, auranya mengembun tetapi tidak menyebar, berkumpul tetapi tidak pernah menyebar. Zizi Ketika tangan besar Long Chen menyentuh daunnya, kilat hitam terus menyala, dan Long Chen merasakan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Setelah kelahiran kembali, tanaman merambat kuno yang misterius masih sangat lemah, tetapi kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia dan Long Chen menyerang Yan Yang, tetapi tanaman merambat kuno yang misterius itu sebenarnya memiliki jejak energi kekaisaran. Tanaman merambat kuno yang misterius dengan lembut mengayunkan tubuhnya, sepertinya memberitahu Long Chen sesuatu. Long Chen bisa merasakan ketergantungan yang tak ada habisnya pada fluktuasi jiwanya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kali ini adalah berkah tersembunyi. Setelah tanaman merambat kuno misterius terlahir kembali dari nirwana, tampaknya tanaman tersebut telah mengalami semacam transformasi dan menjadi lebih kuat. Tanaman merambat kuno yang misterius menjadi lebih kuat, Huo Lingir juga memperoleh sejumlah besar api yang mengandung energi kekaisaran, dan tanah hitam telah menelan begitu banyak mayat orang kuat, melepaskan sejumlah besar energi. Dia juga bangun dengan cepat, semuanya berjalan dengan baik. Berkembang dengan baik membuat Long Chen percaya diri. Setelah pikirannya menarik diri dari ruang kacau, Long Chen segera menemukan Xia Chen. Xia Chen sedang mengerjakan tebasan salib darah naga baru dengan guoran gelombang ketika Long Chen menyerahkan buah tiandao Lian Sanki yang kepadanya, dia melihat kaisar yang tersegel di dalam buah tiandao. Tao Rune, mau tidak mau merasa gembira. Imperial Rune yang begitu jelas juga memiliki kemampuan untuk berevolusi sendiri. Selama kamu memberiku waktu, aku pasti bisa meneliti Imperial Runes. Xia Chen berkata dengan penuh semangat. Bos, pada dasarnya kami telah mengembangkan kerangka umum yang spesifik, dan kemudian kami akan menggunakan latihan untuk menghilangkannya. Saya yakin kita akan dapat menemukan tebasan salib darah naga yang paling cocok untuk kita. Guoran juga berkata dengan semangat. Harus dikatakan bahwa bakat Guoran di bidang ini luar biasa. Setelah terinspirasi oleh Long Chen, dia langsung mendapat banyak inspirasi dan bekerja keras untuk belajar bersama Xia Chen. Mereka berdua telah bekerja keras sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka membuka pikiran, semuanya tiba-tiba menjadi jelas dan mereka siap untuk mengambil tindakan. Melihat mereka berdua sangat termotivasi, Long Chen menyemangati mereka beberapa patah kata, lalu kembali ke kediamannya untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisinya. Keesokan harinya, begitu Long Chen keluar dari ruangan, dia melihat sosok yang tak ada habisnya dan terkejut. Mustahil. 5.957 Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen secara pribadi akan memberikan bimbingan kepada semua orang, semua ahli top di wilayah naga bergegas keluar. Long Chen tidak pernah menyangka bahwa warisan klan naga akan begitu kuat, dan akan ada puluhan ribu ahli tingkat Kaisar Miao. Namun, Long Chen dapat melihat sekilas bahwa Kaisar yang kuat ini semuanya diciptakan oleh kekuatan eksternal. Jika Long Chen menebak dengan benar, itu pasti kekuatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang klan naga, yang memicu energi Kekaisaran untuk mereka. Hanya saja energi Kekaisaran semacam ini berwujud dan tidak memiliki roh, lemah dan memiliki aura bibit Kaisar, tetapi sulit untuk diubah menjadi energi Kekaisaran yang nyata kecuali. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kecuali kelompok orang ini dapat mengaktifkan seluruh potensi mereka di bawah ancaman kematian, mereka akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan energi Kaisar Miao dan menjadi Kaisar Miao yang sebenarnya. Dengan kata lain, Long Yu siap mengorbankan puluhan ribu orang dalam skala besar untuk mengembangkan Kaisar Miao yang benar-benar kuat. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, wilayah naga sangat kuat, dan perlu menggunakan metode yang begitu kejam untuk melatih murid generasi baru. Jelas sekali, wilayah naga juga penuh dengan krisis, jika tidak maka wilayah ini tidak akan menyusut. Tuan Long Chen, apakah Anda benar-benar ingin mengajari kami cara berlatih secara langsung? Seorang prajurit naga wanita berkata dengan semangat. Wanita ini sudah menjadi master terkenal di domain naga, tapi dia menantang prajurit berdarah naga beberapa kali dan tetap tunduk. Namun, orang yang menanganinya bukanlah seorang pejuang darah naga biasa, melainkan seorang pejuang medis, yang tidak membuatnya gila pada saat itu. Namun, setelah beberapa tantangan, dia benar-benar yakin. Pejuang medis wanita juga sangat menyukai wanita ini dan memberinya beberapa tip. Meskipun prajurit medis dari Dragon Blood Legion sebagian besar adalah pembantu dalam berbagai pertempuran, bukan berarti mereka tidak kuat. Sebaliknya, mereka tidak hanya bertenaga, tetapi juga memiliki energi yang panjang dan daya tahan yang luar biasa. Meski daya ledak mereka tidak sebaik para pejuang berdarah naga, namun daya tahan mereka luar biasa. Jika prajurit berdarah naga tidak bisa mengalahkan prajurit medis dalam satu dupa, mereka pada dasarnya bisa menyerah. Kekuatan ledakan prajurit medis tidak cukup dibandingkan dengan prajurit berdarah naga. Jika dibandingkan dengan yang kuat dari dunia luar, mereka masih bisa menonjol dari yang lain. Tapi bagi para jenius rumah kaca di domen naga, mereka seperti dewa. Ketika prajurit wanita itu menunjuk wanita itu, dia menyebut Longchen. Ketika dia menyebut Longchen, kebanggaan dalam nada suaranya melampaui kata-kata. Wanita itu tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Longchen dan betapa kuatnya dia mengendalikan begitu banyak orang. Monster menakutkan. Tidak hanya wanitanya, tetapi juga pria kuat yang hadir pun sangat bersemangat. Itu adalah Longchen, bos dari seluruh Dragon Blood Legion. Jangan terlalu bersemangat, kamu tidak akan bersemangat lagi dalam waktu dekat. Longchen memandang sekelompok anak kecil, miskin, dan merasa sedikit tak tertahankan. Berdengung. Ketika pohon berlapis tujuh harta karun dipanggil, para murid ini tiba-tiba terkejut dan langsung muncul di medan perang tujuh harta karun. Engah kepulan-kepulan. Ah. Kemudian mereka disambut dengan pembantaian yang kejam. Hampir segera setelah mereka masuk, semua orang ini musnah. Ketika mereka sadar kembali, masing-masing pucat, seluruh tubuh gemetar, bahkan ada yang celananya basah. Murid yang begitu ketakutan hingga mengompol itu sangat malu hingga hampir menangis saat itu juga. Sebagai jenius tertinggi dari klan naga, dia sangat takut hingga dia mengompol. Dia lebih baik mati daripada kehilangan orang ini. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang menertawakannya, karena bukan hanya dia yang mengompol. Beberapa orang tidak takut untuk buang air kecil, tetapi berada di ambang rasa takut. Tuan Longchen, pria itu sangat malu hingga dia akan menyerah. Longchen tersenyum tipis dan berkata, ini bukan salahmu. Cara Longyu melatihmu telah menentukan akhir yang memalukan hari ini. Untuk menginspirasi api bibit kekaisaran Anda, Longyu telah dengan hati-hati mengembangkan energi dan kepercayaan diri Anda. Dan legiun darah naga memupuk Anda dengan cara yang paling lembut, tidak berani membiarkan Anda menghadapi kematian karena takut api bibit kekaisaran Anda akan padam. Bagi saya, saya tidak punya banyak kesabaran, dan saya tidak tahu bagaimana melanjutkan langkah demi langkah. Aku akan memberimu ujian tingkat neraka sejak awal, jadi kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri, apalagi merasa sedih. Ujung pedang berasal dari penajaman, dan keharuman bunga plum berasal dari hawa dingin yang pahit. Apa yang Anda alami telah dialami oleh setiap saudara dan saudari di legiun darah naga kita. Hanya saja mereka mengikutiku dari dunia fana ke dunia peri, selangkah demi selangkah. Tapi bagi Anda, saya tidak bisa mengajari Anda langkah demi langkah, dan saya tidak punya banyak waktu. Langit dan bumi berubah, energi spiritual bangkit kembali, dan waktu terbaik untuk mengatasi kesengsaraan akan segera tiba. Anda harus melalui baptisan kematian sebelum masa kesusahan besar, dan membiarkan benih bibit kaisar berakar di tubuh Anda. Di ruang kibao, Anda tidak akan benar-benar mati, tetapi Anda akan sangat dekat dengan kematian. Ini adalah cara terbaik agar Anda menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika Anda ingin menjadi sekuat prajurit berdarah naga, ini adalah satu-satunya pilihan Anda. Untuk domain naga dan Anda sendiri, bekerja keras. Petik 2 Kata-kata Long Chen sangat menyentuh hati para prajurit Long Domain. Saat ini, Long Chen tidak seperti seorang pemimpin, tetapi lebih seperti saudara yang baik hati, dengan lembut menegur sekelompok adik laki-laki dan perempuan. Tidak ada cemohan, tidak ada penghinaan, tapi ada dorongan lembut. Pada saat itu, murid-murid Long Yu tampak penuh kekuatan, dan ketakutan mereka akan kematian berkurang banyak. Saya ingin menjadi guru yang tiada tarahnya seperti saudara Qin Feng. Jangan bilang aku tidak akan benar-benar mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesalinya. Seorang penggemar kecil Qin Feng tersipu dan berteriak keras. Dia mengertakan gigi dan tiba-tiba menutup matanya. Di bawah pohon kaca kibau, selama dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya, dia akan secara otomatis ditarik ke ruang kibau. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi sekuat Dragon Blood Warriors. Aku juga ingin menjadi monster. Petik 2 Ketika satu orang mulai memimpin, keberanian semua orang tiba-tiba muncul. Semua orang mengertakan gigi dan memasuki ruang kibau lagi. Saat melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah Long Chen. Sebenarnya langkah ini adalah yang paling sulit, karena setelah mati satu kali, ketakutan akan kematian adalah yang paling kuat. Memasuki ruang kibau lagi, tidak mungkin untuk mengandalkannya. Bukan hanya keberanian, tapi juga tekat untuk menjadi lebih kuat bahkan setelah kematian. Gelombang Clan Naga adalah ras yang membanggakan. Bahkan bunga-bunga di rumah kaca juga ikut bangga. Takut mengompol adalah naluri tubuh. Ini tidak pantas untuk ditertawakan, tetapi seseorang dapat mengatasi ketakutan naluriahnya dan menghadapi kematian. Apakah semua pejuang layak dihormati? Murid-murid Long Domain bergegas ke ruang kibau satu demi satu, dan hasilnya adalah mereka dibantai di satu sisi. Semuanya diharapkan. Sebelum mereka mengatasi rasa takut mereka, mereka memasuki ruang kibau. Tubuh mereka mati rasa dan reaksi mereka lambat. Bahkan untuk mengelak pun sulit, apalagi melawan. Ini adalah proses yang tidak bisa dihindari, tetapi para pejuang Long Domain benar-benar berani, bahkan gila. Mereka agak mirip Liu Qingyu. Semakin banyak mereka dibunuh, semakin mereka tidak puas dan semakin banyak mereka menyerang. Long Chen tidak peduli dengan mereka. Langkah tersulit telah diambil, dan yang tersisa hanyalah melakukannya selangkah demi selangkah. Long Chen duduk bersila di bawah pohon berlapis tujuh harta karun, perlahan menutup matanya, menghilangkan pikiran yang mengganggu, pikirannya menjadi jernih, dan dia mulai berlatih meditasi. Tepat ketika Long Chen sedang bermeditasi dan para prajurit Domain Naga berusaha mati-matian untuk masuk ke ruang kibau, lima sosok di kejauhan diam-diam memperhatikan segala sesuatu di sana. 5.958 Pemilik wilayah dan empat leluhur lainnya mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat ketujuh pohon harta karun mengkilap yang menutupi langit selama setengah hari di kejauhan. Mereka tertarik dengan nafas pohon berlapis tujuh harta karun. Ketika mereka melihat cahaya ilahi dari tujuh harta karun pohon mengkilap, para murid Domain Naga mengeluarkan jeritan melengking dari waktu ke waktu, seolah-olah terbangun dari mimpi buruk, dan kemudian mengertakkan gigi dan melanjutkan tidur, lalu berteriak lagi, sekelompok orang bertingkah seperti orang gila. Setelah bangun, beberapa orang berteriak marah dengan raut wajah yang garang, lalu memandang orang-orang di sekitarnya, mengertakkan gigi dan melanjutkan tidur. Api Kaisar Mereka Pada awalnya, mereka tidak dapat memahami apa yang dilakukan anak-anak konyol ini, sampai mereka merasakan bahwa api kaisar dari murid-murid Domain Naga ini tampaknya semakin kuat, dan mereka terkejut. Tidak hanya ada tanda-tanda pemadatan, tetapi juga mulai berangsur-angsur berubah dari permukaan tubuh ke tubuh. Nenek moyang lainnya juga berseru. Pohon Raksasa Longchen ini adalah harta karun yang mutlak. Dengan kemampuan yang menantang surga, dia menunjukkannya secara terbuka. Salah satu leluhur memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Mungkinkah dia apakah kamu tidak takut Klan Naga merampokmu? Kami tidak pernah memperlakukan mereka sebagai orang luar, dan mereka tidak pernah memperlakukan kami sebagai orang luar. Pemilik wilayah tersenyum tipis. Tuan-tuan wilayah, apa yang mereka lakukan? Bagaimana ini bisa terjadi? Leluhur Klan Naga Merah mau tidak mau bertanya. Pemilik domain menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu asal-muasal pohon kaca atau apa yang mereka lakukan, tapi menilai dari tanda-tanda saat ini, Longchen membantu mereka berlatih. Nenek moyang Klan Naga Merah memutar matanya dan berkata, saya sangat berterima kasih. Faktanya, meski Anda tidak mengatakannya, saya tidak buta. Apa aku masih tidak bisa melihat ini? Hei, di domain kami, dengan bantuan Longchen, generasi muda berkembang pesat. Saat mereka maju menjadi ratu manusia, Ham, mari kita lihat apakah mereka masih berani meremehkan kita. Seorang leluhur berkata sambil tersenyum. Iya, di antara banyak alam naga, alam kita adalah yang terlemah dan memiliki fondasi terlemah. Mereka semua memandang rendah kita. Mereka memindahkan energi naga ke sembilan surga dan langsung menyerap takdir sembilan surga, tapi kita masih terpojok dan hanya bisa menggunakan jalan itu untuk menyerap takdir sembilan surga. Dengan cara ini, energi naga mereka ditakdirkan untuk menjadi semakin kuat, tetapi kita tidak cukup kuat untuk bermigrasi. Saya pergi ke beberapa alam naga. Sial, aku bahkan mengangkat pantatku ke wajahku dan bahkan tidak meminta bantuan. Nenek moyang lainnya memiliki wajah yang suram dan sangat jelek. Saudaraku, ini sulit bagimu. Setelah mendengar perkataan nenek moyang, nenek moyang yang lain terlihat tidak senang. Nenek moyang klancilong menepuk pundak leluhurnya. Nenek moyang itu memiliki temperamen terbaik di antara para leluhur. Ketika dia meminta bantuan, wajahnya tampak tidak senang ketika dia kembali. Semua orang tahu bahwa dia telah gagal, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Sekarang, begitu leluhur membuka mulutnya, mereka menyadari bahwa prosesnya mungkin lebih memalukan daripada yang mereka bayangkan. Klan naga di dunia berasal dari keluarga yang sama. Nasib langit dan bumi tidak hanya dimiliki oleh klan naga, tetapi tidak mempengaruhi mereka. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas, masih merasa kewalahan. Lupakan saja, jangan sebutkan hal-hal yang memilukan itu, mari kita bicarakan hal yang penting. Seorang leluhur melihat ke arah penguasa wilayah dan berkata, awalnya, rencana kami adalah salah satu dari 20 hingga 30 bibit kuasi kaisar berhasil membangkitkan bibit kaisar yang sebenarnya. Imperial Ki yang kala akan dibawa kembali ke kolam dewa keberuntungan naga. Siapa sangka Long Chen memiliki kemampuan yang menantang surga? Jika orang-orang ini berhasil membangunkan kaisar Miao, keberuntungan naga kita tidak akan cukup. Meskipun keberuntungan di kolam keberuntungan naga di alam naga lain tidak dapat digunakan sama sekali, mereka tidak akan memberikannya kepada kita sama sekali. Apakah kita akan mengambilnya? Lord Teritori Lord menghela nafas dan berkata, ini juga pertanyaan yang saya pikirkan. Setelah anak-anak maju ke kaisar manusia, tanpa berkah keberuntungan naga yang cukup, mereka akan menjadi seperti anak-anak tanpa susu, dan akan sulit untuk tumbuh. Bagaimanapun, kami bukan ras manusia. Klan naga memiliki cara latihan tersendiri. Energi yang mereka persiapkan hanya cukup untuk dipraktikkan oleh sejumlah kecil ahli tingkat kaisar Miao. Long Chen mengubah nasib para murid, memberi mereka kejutan dan konsekuensi tanpa akhir. Kesedihan. Sulit bagi perempuan pandai mencari nafkah tanpa nasi. Keluarganya awalnya miskin, tetapi jumlah anak tiba-tiba meningkat 20 hingga 30 kali lipat. Apa yang harus mereka makan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak akan lama lagi anak-anak akan selamat dari kesengsaraan, tapi kita tidak bisa menunda anak-anak. Kata Nenek Moyang Marga Cilong. Bagaimana kalau kita menggunakan barang-barang yang disiapkan untuk Long Chen, kata seorang leluhur dengan ragu-ragu. Tidak. Perkataan leluhur ditolak oleh penguasa wilayah dengan nada tegas, tidak menyisakan ruang untuk bermanufar. Sebenarnya ketiga leluhur lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Jika hal seperti itu tidak diberikan kepada Long Chen, itu mungkin dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak. Namun pemilik domain menolak, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Terlebih lagi, sangatlah tidak etis untuk mendapatkan kembali sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Harus ada jalan sebelum mobil sampai di gunung, dan lurus kalau perahu sampai jembatan. Mari kita lihat kapan waktunya tiba. Selalu ada cara. Tuan wilayah Lord menghela nafas dan menghilang. Nenek Moyang lainnya saling memandang dan kemudian pada murid domain naga di bawah pohon berlapis tujuh harta karun di kejauhan. Mereka juga menghela nafas dan pergi dengan tenang. Di bawah pohon mengkilap tujuh harta karun, para murid long domain sedang mengalami serangan mematikan. Setelah berulang kali mengalami kematian, mereka tidak lagi takut, tetapi menjadi semakin marah. Ketika mereka telah dengan jelas mengatasi hambatan psikologis mereka dan mampu bertarung dengan bebas di ruang kibau, mereka masih terbunuh secara menyedihkan. Banyak sekali pria kuat yang memanen hidup mereka sepuasnya. Naga yang sombong adalah mangsa yang menyedihkan di sini. martabat mereka diinjak-injak dengan kejam, yang sepenuhnya membangkitkan kemarahan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mulai berpikir untuk bersatu dan mengandalkan kekuatan kelompok untuk menemukan kesempatan menghirup pembunuhan tanpa akhir. Hanya ketika Anda mempunyai kesempatan untuk bernapas barulah Anda mempunyai kesempatan untuk mengamati. Hanya jika Anda mengamati dengan jelas barulah Anda dapat memanfaatkan peluang terbaik untuk mengambil tindakan. Para murid Longyu secara bertahap menemukan triknya, tidak lagi bertarung sendirian, tetapi mulai berkumpul bersama. Mereka harus mengandalkan kekuatan satu sama lain untuk bertahan lebih lama. Setelah menemukan trik ini, mereka akhirnya mulai memiliki kesempatan untuk melawan, bukannya terbunuh dalam kekacauan dan mati tanpa mengetahui caranya. Setelah seharian bekerja keras, akhirnya ada perbaikan. Setidaknya, kini mereka bisa mati dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, aura mereka berubah setiap saat. Ruang kibawa seperti palu yang kejam, terus-menerus memukul tubuh, jiwa, dan keinginan mereka. Mereka sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Suatu hari kemudian, mereka menyambut pasangan baru, para pejuang berdarah naga muncul. Ketika mereka melihat selusin prajurit berdarah naga, mereka berteriak kegirangan, bisa bertarung berdampingan dengan prajurit berdarah naga adalah semacam kemuliaan tertinggi. Namun, mereka baru setengah bersemangat ketika para prajurit berdarah naga, bersenjatakan pedang tajam, menghancurkan makhluk tak berujung itu menjadi bubuk, bergegas keluar dari jalan berdarah, dan menghilang dalam sekejap. Orang kuat yang menakutkan yang membunuh mereka sampai mereka menangisi ayah dan ibu mereka, jatuh berkeping-keping seperti wortel dan kubis di depan para prajurit berdarah naga, dan mereka hampir muntah darah tanpa terkena pukulan. Kupikir setelah mengalami ribuan kematian gelombang kekuatan mereka mendekati Dragon Blood Warriors, tapi aku tidak menyangka jaraknya masih di luar jangkauan. Para prajurit darah naga terbang melewati para murid naga dan bergegas langsung ke tingkat terakhir dari tujuh ruang harta karun. Tebasan salib darah naga Pemimpin prajurit berdarah naga itu berteriak, dan dengan lambayan pedangnya, sebuah salib besar muncul di kehampaan. Namun, salib itu melayang di udara, tidak bergerak. Pada saat ini, prajurit berdarah naga di belakangnya menyerang dengan pedang panjang mereka pada saat yang sama, dan lebih dari selusin salib ditembakan, langsung menyatu menjadi sepuluh besar di antara kata-kata itu. Ledakan Dengan suara keras, salib besar itu meraung ke arah sesosok tubuh. Sosok itu tidak lain adalah Kaisar Lian San Kiang yang berkuasa. Deng tua, coba trik baru kami. Saat prajurit berdarah naga itu meraung, salib besar itu menghantam tubuh Lian San Kiang dengan keras. 5.959 Ledakan Tebasan salib darah naga menghantam tubuh Lian San Kiang dengan keras. Lian San Kiang memasang ekspresi bingung di wajahnya dan tidak menyangka ada seseorang yang menyerang di belakangnya. Terdengar ledakan keras, dan salib itu meledak. Namun, semua orang tercengang. Mereka dengan percaya diri memukul Lian San Kiang dengan pukulan, seperti menggaruk gatal. Lian San Kiang perlahan menoleh, matanya kosong, tetapi ketika dia melihat prajurit darah naga, api hitam muncul di matanya, dan dia meraung. Muncul di depan mereka seperti kilat, kekuatan kekaisaran yang menakutkan meletus, dan langit runtuh dengan satu telapak tangan. Engah kepulan-kepulan Para prajurit darah naga bekerja sama untuk melawan, tetapi masih dipukuli hingga menjadi bubuk dan mundur langsung dari ruang kibau. Apa yang sedang terjadi? Lebih dari selusin orang tampak bingung. Lihat aku, lihat dirimu. Mereka jelas pernah mempraktikannya sebelumnya, dan kekuatan mereka luar biasa. Mengapa gagal di depan tiga Lian yang kuat? Semuanya, harap perhatikan keseimbangannya. Mungkin saja kekuatan-kekuatan tersebut tidak seimbang dan saling meniadakan. Coba lagi. Setelah berbicara, mereka memasuki ruang tujuh harta karun lagi. Karena Long Chen sedang mundur, tidak ada cara untuk membantu mereka memasuki lantai tujuh secara langsung. Mereka harus masuk dari lantai pertama. Wow, di sini lagi. Ketika mereka melihat prajurit darah naga muncul lagi, para murid Long Domain berteriak dengan penuh semangat. Ci-ci-ci. Para prajurit darah naga tidak punya waktu untuk menyapa mereka, dan yang bisa mereka pikirkan hanyalah alasan kegagalan mereka. Mereka meraung menjauh dari para murid Domain Naga. Sepertinya mereka familiar, seseorang berkata. Sepertinya merekalah yang baru saja melewati kita. Seseorang mengikuti. Ada lebih dari tujuh ribu prajurit berdarah naga, dan mereka tidak dapat mengenali semuanya. Apalagi banyak pejuang berdarah naga yang tidak menyukai keseruan dan tidak menerima tantangan. Mereka hanya dapat mengenali sejumlah kecil orang saja. Panggilan. Pada saat ini, sekelompok prajurit berdarah naga lainnya muncul. Mereka mengayunkan pedang mereka dan melesat melewatinya lagi. Semua orang berseru lagi. Tunggu sebentar, kali ini aku benar, mereka hanyalah sekelompok orang. Teriak seorang anggota klan naga yang kuat. Kelompok orang yang sama, mungkinkah? Semua orang terkejut. Prajurit berdarah naga yang kuat juga terbunuh. Dan dia meninggal begitu cepat. Panggilan. Saat semua orang masih mempertanyakan apakah pria itu terpesona, prajurit darah naga muncul lagi. Kali ini, mereka akhirnya dapat memastikan bahwa sekelompok orang yang sama muncul beberapa kali. Apakah ada keberadaan yang lebih menakutkan di depan? Mereka tidak bodoh, dan mereka langsung memahami kuncinya. Dengan kekuatan mengerikan dari para prajurit berdarah naga, mereka bisa dibunuh dengan begitu cepat. Eksistensi macam apa itu? Saat itu, mereka penuh rasa ingin tahu. Prajurit berdarah naga juga akan mati di sini, yang membuat hati mereka yang sudah babak belur terasa lebih seimbang. Saudaraku, cepat, pergi dan lihat, ada apa di sana. Uff. Namun, teriakan berapi-api pria itu masih bergema di udara, dan kepalanya telah ditembus oleh tombak tulang, membunuhnya seketika. Setelah pria itu terbunuh, mereka ingat bahwa kelangsungan hidup adalah masalah bagi mereka, jadi pertama-tama mereka harus berpikir tentang bagaimana hidup lebih lama, dan kemudian berpikir tentang menonton kesenangan itu. Hu hu hu. Kemudian kelompok murid domain naga melihat kelompok prajurit darah naga membentuk tim kecil dan menuju lebih dalam. Agar tidak mempengaruhi uji coba para murid long domain, mereka mencoba menjauh dari lingkaran pertempuran mereka dan terbang melewatinya. Boom, boom, boom. Di ruang lapisan ke-7, prajurit berdarah naga membentuk tim kecil dan melancarkan serangan ke arah Lian Sang Kiang. Satu demi satu tebasan darah naga menimpa Lian Sang Kiang. Namun, serangan ini sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan efektif pada Lian Sang Kiang. Serangan terus-menerus sepertinya membuat marah Lian Sang Kiang. Dia meraum dengan marah, dan seluruh tubuhnya terbakar oleh energi kekaisaran. Tidak baik. Semua orang kaget dan ingin pergi. Ledakan. Tiba-tiba, teratai hitam bermekaran dengan tiga teratai kuat sebagai pusatnya, dan riak mengerikan menelan semua orang. Bahkan prajurit berdarah naga yang kuat pun terbunuh dalam sekejap. Orang baik, orang yang dibunuh oleh bos ini ternyata sangat kuat. Semua prajurit darah naga dikirim kembali, dan mereka tidak bisa tidak saling memandang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa membakar energi kaisar adalah kondisi terkuat di Lian Sang Kiang. Keadaan itu diukir oleh tujuh pohon berlapis harta karun. Sekarang mereka akhirnya memahami teror dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Melihat kembali ke awal, jika Long Chen tidak memiliki tiga monster tingkat kaisar yang menghabiskan negara bagian Lian Sang Kiang, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan Lian Sang Kiang. Saudara-saudara, bekerjalah lebih keras dan lihat tim mana yang bisa menjadi yang pertama menemukan tebasan salib darah naga yang baru. Seorang sersan mayor tertawa dan sekali lagi memimpin tim ke ruang kibau untuk membunuh tiga Lian yang kuat. Guoran dan Xia Chen telah menyelesaikan prototipe tebasan salib darah naga yang baru, tetapi masih banyak langkah yang harus dipertimbangkan. Butuh waktu terlalu lama untuk mengandalkan Guoran dan Xia Chen untuk mendorongnya, tapi jika setiap tim diizinkan berlatih, mereka pasti bisa menemukan jalan yang benar secepat mungkin. Selain itu, standar yang benar juga sangat sederhana. Ketika tebasan salib darah naga yang dipadatkan oleh lebih dari selusin orang dapat mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, itu akan dianggap sukses. Boom, boom, boom. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan para prajurit darah naga bertarung dengan panik melawan tiga orang kuat Lian. Mereka dibunuh berulang kali, namun mereka tetap terus berjuang. Orang-orang kuat di alam naga melihat prajurit darah naga membunuh dengan begitu brutal, dan mereka bahkan lebih bersemangat untuk menjadi lebih kuat. Setidaknya mereka bisa melihat seperti apa medan perang mereka. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu, harus dikatakan bahwa potensi para prajurit domain naga sangat luar biasa. Mereka belajar bagaimana mengatur formasi mereka dan bekerja sama satu sama lain hingga akhirnya mencapai ruang tingkat ketujuh. Namun, ketika mereka baru saja melihat sosok prajurit darah naga, mereka melihat bunga teratai besar bermekaran, dan kekuatan kekaisaran yang menakutkan menghancurkan mereka menjadi bubuk. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa para prajurit berdarah naga sedang bertarung melawan prajurit tingkat kaisar yang menakutkan. Dalam tujuh hari ini, setiap tim menginspirasi puluhan ribu tebasan salib darah naga. Formasi mereka terus berubah, titik keseimbangan mereka bergerak maju mundur, dan mereka terus menghilangkan metode gagal tersebut. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan tebasan darah naga menghantam tubuh Lian San Kiang. Tubuh Lian San Kiang bergetar hebat, dan benar-benar terlempar akibat pukulan tersebut. Sukses, mundur. Para prajurit darah naga sangat gembira gelombang tebasan salib darah naga yang terinspirasi oleh upaya gabungan selusin orang dapat mengguncang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, yang berarti mereka telah menemukan metode yang tepat. Setelah menemukan pengaturan, kombinasi, dan titik keseimbangan yang benar, mereka segera kembali ke Xia Chen dan Guo Ran dan memberi tahu mereka detail spesifik seperti urutan aktifasi dan distribusi daya dalam tim. Dengan cara ini, Guo Ran dan Xia Chen dapat menemukan poin kunci kesuksesan berdasarkan pengaturan ini, dan kemudian berdasarkan poin kunci ini, mereka dapat mengembangkan tebasan salib darah naga yang dapat diaktifkan oleh seluruh legion darah naga. Dan tebasan salib darah naga ini akan mengumpulkan seluruh kekuatan ribuan prajurit darah naga. Pukulan itu benar-benar akan menghancurkan dunia. Saat prajurit darah naga tenggelam dalam langkah pertama kemenangan, Long Chen perlahan terbangun. Saat ini, dia sudah berada dalam kondisi yang sangat halus. Long Chen melihat ke ruang kibau dan menemukan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, dan kemajuannya jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Long Chen menemukan penguasa wilayah, dan saat ini, penguasa wilayah sudah menunggunya. Di luar sarang sepuluh ribu naga, penguasa wilayah mengerahkan seluruh upayanya, menggunakan darah dan esensinya yang berharga sebagai bahan bakar untuk membuat api berkah Dragon Ball mencapai kondisi terkuatnya. Di sarang sepuluh ribu naga, Long Chen sedang duduk dalam kehampaan. Bola naga telah menghilang dan berubah menjadi energi seperti air, mengelilingi Long Chen. Bermandikan energi putih, Long Chen merasa nyaman. Dia tidak perlu melakukan apapun, dan kekuatan berkah langsung masuk ke dalam darahnya. Krune darah naga Long Chen dipadatkan dengan mempraktikkan teknik pemurnian tubuh dewa naga di Kekaisaran Susaku. Mula-mula berbentuk telur, kemudian pecah dari telurnya dan menjadi naga kecil. Namun naga kecil ini tidak memiliki tanduk, sisik, dan cakar. Mereka lebih mirip ular daripada naga. Sekarang, karena diberi nutrisi oleh api berkah, mereka bertransformasi dengan cepat, dengan tanduk naga, sisik naga, dan cakar naga tumbuh dengan cepat, secara bertahap membentuk naga sungguhan. Naga kecil ini memiliki tubuh yang sangat kecil dan berlari dengan liar di garis keturunan Long Chen, seolah-olah mereka sedang berenang di laut. Saat mereka menjadi lebih kuat dan kecepatan berenang mereka menjadi semakin cepat, Long Chen secara bertahap merasakan sakit yang tumpul di meridiannya akibat dampaknya. Dan naga kecil ini masih tumbuh dengan pesat. Mereka tidak tahu bagaimana menahan diri sama sekali, apalagi apakah meridian Long Chen dapat menahan kekuatan mereka. Kakak-kakak. Tiba-tiba Long Chen merasakan bahaya. Meridiannya diregangkan hingga batasnya dan secara bertahap mulai pecah. Namun, kekuatan berkah tidak berhenti. Jika ini terus berlanjut, meridiannya akan pecah. Tidak, kita harus menghentikan mereka. Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan mereka bertindak seperti ini. Berdengung. Pada saat ini, energi ungu mengalir ke meridian, dan Long Chen menggunakan kekuatan darah ungu. Kekuatan darah ungu adalah yang paling lembut, dan darah naga tidak pernah memusuhinya. Long Chen memasukkan darah ungu ke dalamnya, memungkinkan darah ungu menyerap kekuatan berkah. Di satu sisi, ini mencegah darah naga tumbuh terlalu cepat, dan di saat yang sama, itu juga. Anda dapat menggunakan kekuatan darah ungu untuk menahan darah naga dan membuatnya tidak terlalu berisik. Jika tidak, meridian Long Chen tidak akan ada. Mampu menanggungnya. Meskipun Long Chen menemukan bahwa di bawah kekuatan darah ungu, meridian yang rusak dengan cepat dipulihkan, dan setelah menyerap kekuatan berkah, meridian Long Chen juga melebar. Namun, kecepatan perbaikannya tidak dapat mengimbangi kecepatan penghancuran darah naga. Pada saat ini, kekuatan darah ungu mengalir, dan gerakan darah naga tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Terlebih lagi, darah naga menjadi sangat ramah saat ini. Alih-alih mencegah Zizui menyerap makanannya, dia mendorong sejumlah energi ke depan Zizui, membiarkan Zizui makan bersamanya. Namun, yang membuat Long Chen sedikit kecewa adalah kekuatan berkah tidak berpihak pada Zizui. Meskipun dia menggerakkan kekuatan Zizui, dia tidak bisa mendapatkan berkah. Tepat ketika Long Chen diam-diam merasa cemas, seekor naga kecil tiba-tiba mengeluarkan manik kecil dari mulutnya. Manik kecil itu terbungkus darah ungu dan segera ditelan. Setelah Zizui menelan manik-manik itu, dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Melihat ini, naga-naga kecil itu mulai memuntahkan manik-manik untuk dimakan Zizui. Zizui tidak sopan dan terus menelan manik-manik kecil itu. Kekuatan Zizui mulai menguat dengan cepat. Zizui tidak bisa langsung menelan kekuatan berkah ini, namun kekuatan berkah yang telah diproses oleh Syaolong bisa langsung ditelan. Melihat darah ungu berkembang pesat, hati Long Chen bergerak, dan darah tertinggi yang berwarna-warni juga bergabung. Namun, ketika darah tertinggi berwarna-warni masuk, naga-naga kecil ini tiba-tiba menjadi sombong, seperti anjing serigala yang dirampok. Menghadapi darah tertinggi yang berwarna-warni, mereka tidak sesopan darah ungu. Darah naga dan darah tertinggi berwarna-warni keduanya merupakan darah maskulin dan saling bermusuhan. Darah naga tidak akan mengeluarkan manik-manik untuk darah tertinggi berwarna-warni. Namun, Zizui memberikan sebagian energi yang dia konsumsi kepada darah tertinggi berwarna-warni. Darah naga hanya mengandalkan insting. Ia menolak darah tertinggi tujuh warna, tetapi tidak menolak darah ungu yang memberinya kekuatan. Oleh karena itu, ia mendistribusikan energinya ke darah ungu, dan darah ungu mendistribusikan energinya ke darah tertinggi tujuh warna. Mereka berdamai satu sama lain. Tidak ada apa-apa. Adapun darah tertinggi yang berwarna-warni, mulut orang lain saat ini pendek, dan menyeringai ketika menghadapi darah naga. Ia memakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menghasilkan banyak uang dalam diam. Dengan meningkatnya konsumsi darah ungu dan darah tertinggi tujuh warna, darah naga menjadi sangat sibuk, dan tidak menganggur seperti sebelumnya, berkeliaran, dan longchen tidak begitu tidak nyaman. Saat kekuatan berkah klan naga putih diserap, bola bulat muncul dari darah ungu dan darah tertinggi berwarna-warni. Ketika dia melihat bola-bola itu, longchen tidak bisa menahan perasaan gembira. Bola bundar ini persis sama dengan jimat naga asli yang dia kental saat dia berlatih teknik pemurnian tubuh dewa naga, dan mereka juga telah memasuki kondisi ini. Dan dengan pemasukan kekuatan berkah yang terus-menerus, rune asli ini secara bertahap menetas. Namun, setelah menetas, tanda darah ungu berubah menjadi bunga ungu dengan enam kelopak, dan darah tertinggi tujuh warna terkondensasi menjadi pedang kecil berwarna-warni. Seiring berjalannya waktu, naga kecil itu menjadi semakin kuat, bunga ungu menjadi lincah dan anggun seperti kupu-kupu yang melayang, dan pedang warna-warni memancarkan aura yang tajam dan tajam. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, kekuatan berkah menghilang, seluruh sarang 10 ribu naga runtuh, dan longchen terbangun dari tidur nyenyaknya. Ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik domen naga yang tak terhitung jumlahnya, dia tercengang. Dia memandang tuan domen yang tampak sedikit pucat dan lelah, tetapi matanya penuh dengan keterkejutan. Longchen tidak bisa menahan gemetar. Tuan-tuan domen. Longchen menemukan bahwa sebagian besar energi darah penguasa wilayah dan keempat leluhur telah menghilang, sementara sebagian besar kaisar manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sudah terbaring kelelahan di tanah. Longchen sangat pintar, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Darah umu kaisar dan darah kaisar dewa sangat berharga, tetapi mereka telah membayar begitu banyak untuk diri mereka sendiri. Saya penuh energi, segel kaisar muncul, hahaha, itu sepadan, itu sepadan. Penguasa wilayah memandang alis longchen dan tidak bisa menahan tawa. Wajah leluhur lainnya juga penuh kejutan, karena pada saat ini, pola berbentuk naga di antara alis longchen perlahan menjadi gelap. Pola berbentuk naga mengandung kekuatan Tuhan, dan bahkan kaisar yang kuat pun tidak bisa tidak memujanya. Saat ini gelombang Soverse.com gelombang mereka akhirnya mengerti mengapa pemilik wilayah ingin memberikan Dragon Ball yang berharga kepada umat manusia. Beberapa leluhur tidak bisa menahan tawa, dan tawa itu penuh kegembiraan dan kegembiraan. Hanya mereka yang ahli setingkat kaisar yang dapat memahami arti jimat naga. Melihat jimat naga, mereka tahu bahwa wilayah naga tempat mereka berada akan meledak sepenuhnya. Longchen sangat berterima kasih atas kebaikan Longyu. Longchen tidak tahu tanda didahinya. Dia hanya melihat bahwa Longyu telah membayar harga yang begitu mahal untuknya, dan hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Mulai saat ini, klan naga akan menjadi rumahnya mulai sekarang. Longchen baru saja menerima berkah. Dia perlu segera mengkonsolidasikan kekuatan garis keturunannya dan sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan berkah. Meskipun penguasa wilayah benar-benar ingin mengajukan pertanyaan, dia tetap menahan diri dan membiarkan Longchen mundur terlebih dahulu, lalu langsung membawanya bersamanya. Semua orang pergi. Longchen menekan kegembiraannya dan segera memasuki pengasingan, karena dia masih memiliki banyak kekuatan berkah di tubuhnya. Jika dia tidak mengumpulkannya dengan cepat, itu akan mudah hilang, yang berarti membuang-buang sumber daya. Tiga hari kemudian, Longchen perlahan membuka matanya. Ketika dia merasakan gelombang energi dan darah di tubuhnya, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mengaum.